Nanti kita papan luar. PJ Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik dikejutkan oleh warga yang kesurupan di tengah obrolan bersama Ambo, kreator konten buaya Rizka. Saat itu, obrolan membahas keberadaan buaya Rizka di Kota Bontang, Kalimantan Timur, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Kejadian itu bermula dari pembahasan buaya Rizka antara Akmal Malik dengan Ambo dan lurah Guntung Deni Febrian. Tentunya membahas kemungkinan untuk buaya Rizka dikembalikan lagi ke habitatnya di Sungai Guntung, Bontang Utara, Kota Bontang. Tapi, secara tiba-tiba seorang perempuan yang juga hadir dalam pertemuan itu bertingkah aneh. Terlihat seperti menari di depan PJ Gubernur Kautim, Akmal Malik. Ia bergerak memutar, tangannya diangkat ke atas, dan suara senandung solawat pun terdengar. Kesurupan ini, kata orang-orang yang melihat kejadian itu. Sementara, PJ Gubernur Kautim, Akmal Malik nampak tenang di tempat duduknya yang saat itu berdampingan dengan Ambo. Ini hal biasa kita, ungkapnya. PJ Gubernur Akmal Malik diketahui datang menyambangi Ambo karena diminta langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Mencari tahu kebenaran informasi yang beredar terkait peristiwa konflik manusia dan buaya, relokasi buaya Rizka. Menurut Akmal Malik, Tito Karnavian adalah salah satu followers YouTube buaya Rizka yang penasaran. Bagaimana ada manusia bisa begitu dekat dengan predator air yang terkenal ganas, tuturnya. Jadi Pak Tito yang minta saya kesini untuk mendengar langsung cerita buaya Rizka ini, kata Akmal. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.